Twitter Gerindra masih bahas kecurangan, meski Prabowo sudah ucapan selamat, penulis Alif Rahman. Bertemunya Prabowo dan juga Jokowi, siang ini seharusnya dimaknai sebagai akhir dari seluruh rangkaian Pil PES 2019. Jadi saya ucapkan selamat, bekerja. Prabowo pun sudah menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih, dan selamat menjelangkan tugas. Beliau juga akan siap mendukung pemerintah sambil sesekali mengkritik, karena bagaimanapun demokrasi selalu perlu kritikan. Prabowo juga sempat menjelaskan terkait banyak pertanyaan, kenapa belum menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi? Alasannya, kami ingin menyampaikan secara langsung, dan baru hari ini keduanya bisa bertemu. Selanjutnya, Prabowo juga menganggap persatuan politik adalah hal yang biasa, tapi setelah bertanding, maka semua harus kembali bersatu. Karena bagaimanapun, kita semua tahu, kita adalah satu keluarga, warga Indonesia. Ya, jadi, saudara-saudara, saya sangat setuju. Sudahlah, nggak ada cebong-cebong, nggak ada kampret-kampret. Semuanya, semuanya merah putih. Selain naik MRT bersama, keduanya sempat makan bersama, beserta rombongan. Suasana santai dan damai, tak ada lagi nada-nada menyindir dan sumbang, dan jelas bisa kita lihat bahwa Prabowo pun sudah menganggap Pilpres telah usai. Tapi, di pihak lain, para pendukungnya masih terus memprovokasi. Ada yang menyebut Prabowo pengkhianat dan seterusnya. Eh, ya, tapi itu kan suara orang-orang awam. Maklumin saja, mereka mana tahu politik. Kita sepakat soal hal itu. Karena bagaimanapun juga jumlah pendukung Prabowo ini bukan hanya satu-dua orang. Ada banyak kepala, banyak pemikiran, dan juga pendapat. Namun, ketika melihat akun Twitter Gerindra yang masih tetap memainkan narasi kecurangan, di situ kita harus menyadari bahwa elit-elit Gerindra pun tak semuanya sepakat dengan Prabowo. Twitter Gerindra mengklaim bahwa Prabowo diundang naik MRT. Jadi, sebagai warga negara yang baik, Prabowo menyanggupi. Padahal, ini bukan pertemuan biasa ataupun sebatas undangan. Lagi pula, logika dari mana undangan ketemunya di tempat umum? Dan Presiden Jokowi juga sudah menjawab pertanyaan wartawan terkait alasan mengapa memilih MRT. Bagi Jokowi, di mana saja bisa bertemu, bisa di istana, ataupun di rumah Prabowo. Tapi untuk hari ini, mereka sepakat untuk bertemu di MRT. Katakanlah itu memang undangan Jokowi, karena beliau Presiden Indonesia, sementara Prabowo adalah rakyatnya. Maka, bisa saja memang itu adalah sebatas menghadiri undangan. Tapi bagaimana soal narasi kecurangan? Satu hal yang kami ingin tekankan, bahwa tak ada pembincangan mengenai deal politik apapun. Dan karena bagaimanapun, Pak Prabowo menolak segala bentuk kecurangan. Begitu tulis akun Twitter dari Gerindra. Bung, harus berapa korban lagi yang jatuh di rezeki ini? Pak Prabowo sangat tidak bisa melihat itu. Jangan sampai rakyat menjadi korban. Jika di mata sahabat, apa yang Pak Prabowo lakukan hari ini salah. Jangan pernah nilai beliau berhenti memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Bagi saya, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Sudah selainnya, admin Twitter Gerindra diganti dengan orang yang lebih bijak. Karena bukan hanya soal narasi kecurangan, adminnya juga terlihat baperan. Terlihat belum selesai dengan dirinya. Seolah masih kampanye. Dan bahkan satu tweet dibalas berkali-kali. Wadaw! Nampaknya, Prabowo harus segera panggil staff atau bawahannya untuk segera mengganti admin Twitter. Karena, kalau tidak, situasi di kalangan mereka akan terus memanas. Debat sendiri ribut sendiri. Di era digital seperti sekarang, admin sosial media mempunyai peran penting. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan Prabowo hari ini dengan datang naik MRT bersama Jokowi hanya dianggap angin lalu oleh jajarannya. Meskipun begitu, dalam politik, sesuatu bisa berjalan dengan sangat ajaib. Karena bukan tidak mungkin, Prabowo terlihat begitu garang dan kerap memukul-mukul meja tersebut. Sejatinya, tak mampu mengendalikan bawahannya. Atau karena bawahannya yang nyenyil. Memang ada banyak kemungkinan dan alasan. Tapi, demi sebuah wibawa ketua umum partai, Gerindra harus sadar bahwa nama baik Prabowo dipertaruhkan. Jangan sampai pagi kedelai, sore tempe. Jangan sampai dihadapan Jokowi sudah mengucapkan selamat, siap membantu pemerintahan, tapi di belakang masih bicara kecurangan. Dan korban rezim yang berjatuhan. Ini kan kayak mantan yang sok manis dan bilang kangen, padahal di belakang terus menjelek-jelekan hanya demi sebuah gengsi. Gerindra, sebagai partai besar, harus punya komitmen dan pendirian. Jangan sampai terbawa arus oleh pendapat para pendukungnya yang justru menjerumuskan. Begitulah kura-kura.